Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini, terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita, di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Judul renungan kita hari ini adalah, memulihkan masa lalu kita, saudara yang terkasih. Kita semua pernah mengalami cobaan, rasa sakit, dan menjalani hidup dengan terluka, sampai membawa bekas luka tersebut. Ternyata luka dan bekas luka itu bisa mengubah kita. Memang tidak ada manusia yang sempurna, kita menyerang serta menyakiti orang lain, karena kita hidup dalam luka, dan membutuhkan penyembuhan. Kita bisa membiarkan Tuhan menyembuhkan luka masa lalu kita, dan mengizinkan Dia membimbing kita, untuk sembuh sepenuhnya dari bekas luka itu. Tanpa kesembuhan dan pengampunan, kesalahan orang lain akan mempengaruhi masa depan kita. Tanpa roh kudus bekerja di dalam hati kita, kita akan selalu hidup dalam penderitaan. Karena beban dosa orang lain, 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita, di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sahabat suara kasih, Bapak surgawi rindu, untuk menyembuhkan luka masa lalu kita dengan kasihnya, membuka bagian hati kita yang terluka, memang proses yang sulit. Tapi kita perlu memberikan ruang, untuk menghadapi masa lalu itu. Saat Tuhan mulai menyembuhkan luka kita, kita harus mengizinkannya, dengan cara mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Marilah kita renungkan, tunjukkan belas kasih Anda, kepada orang-orang yang menyakiti Anda, Sama seperti Bapak surgawi, menunjukkan belas kasihannya kepada Anda, dalam kondisi apapun Anda saat ini, izinkan Bapak surgawi mengasihi, memeluk dan merawat setiap bagian luka di dalam hidup Anda, dan menyembuhkannya dengan kasihnya. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di sorga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami, tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu, kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertamu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firman-Mu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau, terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi, dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang telah kami lewati, siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin.